Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali dengan FASTIVE Oke, jadi disana kali ini kita akan mainkan game Roblox lagi Di game All Star Tower Defense Dan di game All Star Tower Defense ini baru saja ada update terbaru Dan juga kita bakalan showcase salah satu unit terbaru juga guys Yaitu unit Mikasa Ackerman setelah time skip guys Dan untuk sebagainya, kita langsung aja videonya, let's go boy Oke, kita sudah berada di dalam game All Star Tower Defense atau ISTD Dan ya, ISTD ini baru saja ada update Yang mana dia benar-benar pagi banget sekitar jam 4 atau 5 WIB guys Dan ada beberapa unit baru guys Dan juga ada unit kapsul baru ya Jadi disini Winter Capsule atau Snow Capsule Udah gak ada lagi guys Yang mana berarti udah menjadi unobtainable ya Yang mana berarti dengan ada unobtainable nya Snow Capsule Dia diganti dengan kapsul baru guys Tapi disini bukan cuma ada satu kapsule guys Tapi ada dua kapsule ya Kita bakalan ngambas update-nya dulu guys Yang mana ada kapsule ini Seperti yang kalian lihat Kalau di World 2 Dia ada di Shop Atau di World 1 Di samping kiri Eh enggak Di World 1 enggak Cuma ada satu kapsule doang Yang merobux ya Dan ya Disini ada dua kapsule baru Pertama ada Lucky Capsule Yang mana bisa kalian dapetin dengan cara Span Robux Gue gak tau Mungkin di next update bakalan ada event juga Kayak Halloween Atau Apa sih namanya Kayak Snow Capsule Kan dia ada event tuh Yang kata harus dapetin segala macem Lakin segala macem Buat dapetin kapsule ya Mungkin Lucky Capsule bakalan bisa nanti kayak begitu guys Tapi kalau dilihat namanya Lucky Capsule Terus dia ada topi Kayak Leperhound ya Bisa dibilang ya Dan ini tuh kayak kotak emas gitu guys Ini gue gak tau Kayaknya event Leperhound atau gimana Gue gak paham guys Dan disini ada satu lagi kapsule Emerald Capsule guys Yang mana bisa kalian dapetin dengan Span Emerald ya Kemudian disini juga ada update damage tax Yang mana sebenernya gak banyak-banyak banget Damage tax nya juga ya Jangan terkeco Mungkin kalian bakalan lihat Gila banyak banget nama Damage tax nya 500B Hmm Nah luas terkeco Karena sekali klik itu bisa sekitar banyak banget guys Dan juga tapi kebanyakan di evolve juga sih Evolve juga nih ada banyak banget guys Evolve ini pokoknya kalian dapet banyak banget juga ya Jadi kayak evolve tuh di cap nya dinaikin lagi lah Bisa dibilang lah ya Jadi kalian bisa dapetin gems dengan cara damage tax Dan juga dari claim Atau dari daily Mungkin ya daily nya udah beda lagi nih tuh Ada banyak moment guys Atau sama Kayaknya sama deh Kayaknya sama deh Oke Dan juga ada beberapa unit baru Yang sejauh ini gue tau di banner itu ada dua Pertama itu ada hit ya Hit ya Itu yang di alien lah Yang warna ungu dari Dragon Ball Dia ada banner nya Dan kemudian Ada Satu lagi yang baru guys Yaitu Mamang Rukasa Ackerman Yang mana kita bakalan showcase Akasa TS ya Time skip guys Dan kita bakalan langsung saja Mencoba Mamang Si Mikasa ini guys ya Perbedaannya dia Sama Levi Itu apa gitu Gue pengen tau boy Tunggu dulu Ini mana celan ini Oke Dan siap Kita bakalan langsung aja Men showcase Mamang Mikasa Ackerman Dan kita bakalan ketemu lagi Setelah gue di training ground guys ya Oke Kita sudah berada di dalam Training Ground Moment Dan kita bakalan Langsung aja Dia mencoba ya Apakah Mikasa bisa menggantikan Levi Ya Kalau emang beneran bisa menggantikan Levi Itu Kameret banget guys Nggak bohong Karena si Levi itu baru aja rilis Masa udah digantikan sama Mikasa aja Oh iya Dan bedanya kayaknya deh Elemennya sama deh Elemennya sama gue Dia elemennya sama ya Sama-sama fire elemennya guys Dan kalo dari segi awal Harga awalnya sama-sama seribu ya Harga awalnya sama-sama seribu Damage Harusnya gak terlalu beda jauh SPA sama Rage nya menang Nikasa sih di awal sih Oke Not bad Eh Dark Lu nanti kerjaannya spawn-spawnin muswa ya Oke tunggu Gue bakalan nambahin dulu Darahnya Dan kita bakalan langsung aja Ngespawn moment guys Kita lihat Apa Oke Si Mikasa ngebleed Jadi sama-sama ngebleed guys ya Kedua orang ini sama-sama ngebleed guys Oke 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 Tapi katanya si Mikasa tuh ngebleednya gak terlalu banyak banget deh Katanya ya Gue gak tau juga sih Depertiknya berapa ya Oke Untuk membangun Mikasa pertama kali naro Seribu tiga ratus Eh Darsono spawn-spawnin Seribu tiga ratus SPR 5 range 60 guys Dan kita bakalan langsung aja ke upgrade pertama DJ ground unit juga Yang mana upgrade pertamanya butuh 6.000 Gila mahal banget Jadi lebih mahal sih Kayaknya dari Apa Levi ya Levi upgrade pertama 5.000 tuh Si Mikasa 6.000 Kemudian nambah 14 range Dan nambah 5.500 damage Tapi dari segi damage lebih banyak yang Mikasa di upgrade sih Oke No Levi cuma 5.220 SPR ini menang 1 sih Levi Nah tapi Mikasa menang damage SPR ini 14 doang Oke Tapi ya mahal ya 6.000 guys Oke kita bakalan langsung aja upgrade pertama Dan kita liat upgrade ini berapa kali dia Oke Upgrade nya sama sih Sekitar berapa sih nih Gue gak tau 4 atau 5 atau 6 Gue tau kita liat aja Spawn lagi tak Yang banyak nih C spawn terus Oke Not bad Untuk upgrade pertama Damage nya menjadi 6.800 SPR 5 range 74 ya Sejauh ini masih lebih bagus dari Levi Bahkan 5 ini level 17 loh Ini loh bukan level 1 ya Oke Not bad Not bad Not bad Namang Mikasa ini not bad ya Ini wangi wangi Tapi sumpah sih Emang kayaknya Emang unit attack on titan di ISTD Ini bakalan banyak banget yang keluar sih ya Karena seperti yang kalian tau League Andy Leonard udah keluar League ZK League Aaron Itu sumpah guys Itu kece semua guys Gue bener-bener gak sabar untuk menunggu Tentekan titan yang lainnya guys Dan sekarang kita sudah disugah oleh Mikasa dulu nih ya Oke Kita langsung aja Ke upgrade kedua guys Upgrade kedua butuh 25.000 Gila mahal banget 25.000 pak What the heck Gila lu weh 25 Ini Levi cuma 15.000 Ini 25.000 What Gila mahal banget sumpah gue Si Mikasa guys Oke Upgrade kedua untuk 25.000 Range nambah 15 lagi Eh enggak Nambah 15 Tadi sebelumnya 14 ya Dan nambah damage 17.500 ya Sedangkan untuk Levi Butuh 15.000 Range nya lebih banyak 17 Beda 2 dual Dan nambah damage nya kayaknya Nyee 18 Kayaknya lebih banyak Levi deh Damag nya deh Jadi dia nambah 17 Walaupun 17 nambah damage nya gak banyak banget kok harusnya Oke Kita bakalan langsung aja upgrade Mamang Mikasa Sumpah mahal banget 25.000 Dan sekarang Damage nya Menjadi 24.300 SPA nya 5 Range 89 Sejauh ini range nya masih menang Mikasa sih Cuman Kayak ini mahal banget boy Tetep ya Wah gila Mikasa mahal banget boy Gak bohong guys Gak bohong Mahal banget guys Mikasa guys Kita langsung ke upgrade selanjutnya Upgrade ketiga butuh 35.000 pak Gila Nambah 22 range SPA gak ada perubahan Dan nambah damage 31.000 Pola salingannya berubah juga Nah si Levi Ya 30 range Lebih banyak sih nambah range nya 30 SPA nya tapi nambah disini ya Levi ya 1.5 Nah si Mikasa enggak guys Dan damag nya Banyakan Levi Kayaknya Kayaknya banyak Levi ya Oke Dia bakalan langsung aja upgrade Mikasa ya Kita langsung aja upgrade Mikasa Kita lihat upgrade ketiga nya menjadi seperti apa Pola salingannya boy Oke Dia nge-slash nya kayak 2 kali gitu ya Jadi nih Set Set Not bad 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 Tuh gue pengen ngeliat sekali lagi Keceri Keceri Oke Di upgrade Ketiga 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 Tuh 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 Tiga Tidak Tempat Tidak Tempat Tidak Tidak 5 range 111 sedangkan untuk mamang Levi 60.000 ya 60.527 SPA nya 6.5 di sini dia naik SPA nya sih dan race day sekarang menang ya dari Mikasa ya menang 6 guys 117 guys dan efek jauh lebih kece tapi SPA nya naik oke kita langsung ke upgrade selanjutnya lagi upgrade keempat kita butuh 55.000 sumpah ini versi lebih mahal nya Levi guys versi lebih mahal nya Levi boy butuh 55.000 buat upgrade nya nambah 21 range SPA nya ada perubahan dan nama damage 45.000 guys yang mana kalau kita upgrade damage nya menjadi 100.300 SPA nya 5 dan race 132 yang gue bingung kenapa dia cuma new move ya nggak ada kayak pola sarangan namanya apa gitu cuma new move gerakan baru anjir kan kalau Levi ada pola sarangannya berubah gitu ada slash apa segala macem ya cuma sekedar new move anjir oke dan kan untuk mamang Levi itu butuh 40.000 doang boy lebih murah namanya 20 dan ini langsungnya upgrade hmm kayaknya tapi masih lebih bagus Mikasa sih ya karena dia SPA nya tetap 5 sedangkan Levi itu 6.5 guys jadi sejauh ini masih lebih bagus Mikasa ya walaupun lebih mahal lebih mahal SPA nya disini cuma beda 5 doang by the way tapi di akhir kayaknya SPA nya bakalan lumayan beda guys oke dan last upgrade terakhir butuh 75.000 sumpah ini mahal banget sih mikasa sih parah nambah 50 range SPA nya gak ada berubah dan nambah demenya ke 80.000 pola sarangannya berubah lagi jadi new move ya apapun bedanya new move sun new move ya oke kita upgrade aja oke circle AOE nya memang besar sih circle AOE nya memang besar sih oh dia kayaknya pakai Thunder Spirit deh tuh tuh gue jual dulu ya oke gue jual dulu Levi nya gue pengen ngeliat oh iya dia pakai Thunder Spirit guys efeknya pakai Thunder Spirit disini sekarang dia oke dia pakai Thunder Spirit sekarang tuh dulu beda tadi circle AOE ini naik gak sih pas new move itu oh enggak sama jadi circle AOE dia gede pas dia pakai Thunder Spirit ya oke dia upgrade kelima upgrade setelah akhir demenya menjadi 180.300 SPA 5 range 182 sedangkan untuk Mamang Levi eh demenya lebih gede sih demenya lebih gede sih demenya lebih gede sih demenya lebih gede saya lebih gede pas dia 190-an dia SPA nya cuma naik di 60-an dia jadi SPA better Mikasa range better ini Levi tapi gasa marah ga ngotak boy eh hampir 200.000 buat max upgrade nah ini sekitar 190.000an enggak bahkan dibawahnya sih 180 lah ya anjir enggak 170 170 di bawah guys dibawah 170 guys eh coba guys ini mahal sih Mikasa mahal parah eh bisa dibilang versi lebih mahal dari Levi OP dikit tapi mahal eh gitu lah bisa dibilang lah ya jadi terserah kalian kalian lebih prefer mana ya guys ya lebih prefer Mikasa kah lebih prefer Levi kah nah disini circle AOE atau space AOE nya ini juga lebih gede Mikasa eh si Dark ga di spawn-spawn lagi pak bener-bener eh jadi si Mikasa menang circle AOE atau space AOE sama SPA guys nah kalo si Levi lebih murah ya atau damagenya mungkin lebih gede dikit gak tau juga sih gue ya dari segi damagenya yang lebih gede ya karena di SPA nya ini nih oke kita langsung aja ya pake on win moment kita lihat 1 kali on win deh berapa damagenya nambah menjadi 371.041 guys eh not bad sih Mikasa menurut gue not bad moment guys cuman mahal aduh mahal banget gila lu ya gokil lu mahal bet yang mana bisa dibilang masih lebih banyak unit yang lebih bagus dari Mikasa karena dia mahal sih maksudnya lebih worth dari Mikasa lah ya dengan unit yang semahal itu anjir sumpah mahal banget gak borong get good oke kita sekarang bakalan langsung 3 start on win plus flower magus guys ya Sasageo, Sarageo, Datebayo, 540.900 guys ya kita langsung pake flower magus eh pake pake racenya menjadi 245 guys dia beda 20 guys sebenernya ya dan SPA lagi racenya ya racenya 245 gila S 245 damage 540.000 SPA 5 tapi ini ground units ya at least kalo dia hybrid mungkin bakalan lebih bagus banget dari Levi guys tapi terserah itu pendapat kalian masing-masing guys menurut kalian bagus dari Levi atau Mikasa atau mungkin kalian lebih Mikasa karena wangi-wangi ya kan walaupun kalian guys oke oke dan liat itulah dia untuk showcase dari Namang Mikasa guys bagikan pendapat kalian tentang unit 1 ini bagus atau tidak waktu itu mendapatkan atau tidak komentar di bawah makasih banget buat kalian yang sama menonton video ini abis itu jangan lupa juga like dan subscribe and see you next time in the next video saya bye thank you all bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax